Selamat menikmati Upaya ini untuk mempercoba target vaksinasi hingga 100% Saat ini Balikpapan telah mencapai cakupan vaksinasi dosis 1 93,44% dan dosis 2 69,23% Sementara itu Binda Kalimantan Timur pada Senin kembali menyediakan 4.533 vaksin COVID-19 jenis Pfizer Untuk warga pinggiran Balikpapan dan pelajar di kota Samarinda Untuk di Balikpapan vaksinasi diberikan untuk warga di Keluruhan Karyangau dan Geraha Indah Tempatan ini kita melaksanakan vaksinasi di dua tempat ya hari ini Sebanyak 4.533 dosis Terbagi menjadi dua Yang pertama di Samarinda untuk para pelajar Sebanyak 3.000 dosis dipusatkan di SMK 8 Samarinda Kemudian yang kedua untuk masyarakat Kita melaksanakan do-to-do di wilayah Kelurahan Geraha dan di Karyangau Untuk kegiatan ini memang kita Seperti yang disampaikan Ibu Kadis tadi Memang kita agak kesulitan mencari sasarannya Karena sudah cukup banyak prosentasenya untuk vaksinasi di wilayah Balikpapan Namun demikian kita berusaha menyisir sampai ke wilayah utara ini Satgas COVID-19 terus mengejar target vaksinasi hingga 100% Dan selanjutnya akan berkonsentrasi melakukan pengawasan penyebaran COVID-19 Di kawasan pintu masuk Balikpapan Seperti di kawasan bandara dan pelabuhan Yanwaris Bandanu Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur